Intro Saat tim akan melakukan blocking kamera dan properti, saya meminta Wahyu untuk menjemput Friska agar tidak terlambat sampai di lokasi. Sesuatu itu langsung teng-teng-teng-teng gitu. Ini berarti bisa lakukan? Iya kan? Iya, udah di prepare, Pak. Diprepare di tengah gitu. Nah, si properti yang lain yang kata baksanya gapura itu segala macem. Setelah menunggu lumayan lama, akhirnya Fikdi sampai juga di lokasi dan kami pun langsung melakukan final briefing untuk eksekusi pelamaran nanti. Ini peg! Setelah briefing selesai, kita sepakat akan membagi tim menjadi dua. Tim pertama akan berada di pintu masuk untuk menunggu kedatangan Wahyu dan juga Friska. Sedangkan tim kedua akan berada di venue untuk mempersiapkan semua properti yang akan digunakan pada saat eksekusi pelamaran nanti. Oke, setiap properti! Tim yang menunggu kedatangan Wahyu dan Friska di gerbang masuk akan menyamar sebagai tim dari program Good Times yang akan memberikan challenge kekompakan pasangan kepada Wahyu dan Friska. Sudah hampir dua jam, tim yang berada di gerbang pintu masuk menunggu kedatangan kamu, tapi kamu dan Friska belum juga terlihat. Kita panik waktu itu mengingat hari sudah semakin sore ditambah. Cuaca saat itu sudah mulai menduk. Akhirnya pada saat itu, salah satu dari tim berusaha menghubungi kamu untuk menanyakan keberadaan kamu. Ketika saya jemput Friska, itu hujannya sangat deras. Sehingga saya harus menepi untuk berteduh di pinggir jalan. Di beliau sih baru diculengsi doang, tadi langsung ditutup lagi sama dia. Ya, siap-siap, ATW. Nanti di telefon lagi. Waktu sudah semakin sore dan cuaca berubah menjadi sangat mendung. Tapi Wahyu dan Friska belum juga datang. Saya nggak mau eksekusi pelamaran kali ini gagal karena saya dan tim sudah mempersiapkan segala sesuatunya dengan mata. Saya langsung berinisiatif menghubungi salah satu dari tim untuk merencanakan Plan B. kalau seandainya pada saat itu tiba-tiba hujan turun. Kalau hujan gimana? Ada Plan B, Kakak? Makanya gue juga bingung. Gimana, Tessa? Kita cari, coba ya. Kalau di sini nggak mungkin. Di mana, di mana? Di mana sini, Kak? Di sini, Pak. Di sini ya, Pak. Di sini sebenarnya sih aman. Tapi gimana? Nanti. Buat kameranya takutnya pas di situ juga pasti bakalan kena juga, kan? Takutnya kameranya nggak aman. Setelah kita berdiskusi, akhirnya kita sepakat. Plan B-nya adalah kita akan melakukan eksekusi pelamaran di dalam tenda di dekat rumah pohon. Dikeser, jadi rumpuk gitu. Yuk, yuk. 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 Yuk, terus. Dua di situ, Pak. Sampai yang makan. Masa yang makan, ya? Dua. Kita udah main di... Masih tinggi, main tinggi. Masih tinggi, main tinggi. Audio gimana ya? Masihnya kalau misalnya apa, hujannya cuma begini doang. Gue hajar di sini. Tapi kalau hujannya sampai... Nah, itu berarti kita selesaiin aja dulu. Maksudnya kita tunggu reda. Ketika kami sedang melakukan blocking di dalam tenda, tiba-tiba hujan turun dengan sangat deras. Akhirnya kami pun langsung berlarian untuk mengamankan properti agar tidak terkena air hujan. Setelah lumayan lama menunggu, akhirnya salah satu dari tim memberikan kabar melalui HT bahwa ternyata kamu dan Friska sudah sampai di gerbang pintu masuk. Pada saat saya sampai di lokasi sama Friska, saya punya firasat bahwa acara saya akan gagal. Setelah melihat Wahyu dan Friska memasuki pintu gerbang, Fikdi pun bersiap dengan treatment penyamaran sebagai host good time dan langsung menghampiri mereka. Permisi, mbak, mas. Boleh, mas. Kenalannya? Kenalannya, mas. Fabry. Oh, Friska. Mas, boleh. Gita tolong, sebentar aja. Kita dari net, dari Good Times. Bentar ya. Jadi kita lagi nyari pasangan. Nanti kita akan ada challenge. Challenge apa? Nanti dijelasin sama host. Ada ada adiannya. Jadi nanti kita akan kenalin dulu. Oke, halo, Fikdi. Wahyu. Fikdi. Jadi nanti, mbak, kita akan ada. Tadi sih kita, tadi kan saya salahnya langsung. Jadi nanti kalau mbak ini, ceritanya mbak lagi jalan-jalan, terus nyamperin, kayak ada di belakang layarnya lah. Nanti kita ajak ke kereta dulu. Oh, gitu. Dekat. Nanti posisi, apa namanya? Jalan waktu lima menik, ini mau di mana? Di sini atau di mana? Di sana. Di mana, saya yakin. Di sana, nggak mau. Iya, oke. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.